Sebelum belajar, subscribe channel ini sembari nyalakan loncengnya. Halo Makassar, tempat wisata tersembunyi yang bisa dikunjungi jika kalian mampir ke Sulawesi Selatan adalah pantai Tanjung Bira. Pantai yang indah dengan pantai pasir putihnya yang halus bagaikan tepun, pastilah memanjakan siapa saja yang datang ke sini. Yuk ikuti jalan-jalan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Sandra dalam mata pelajaran bahasa dan pastra Indonesia. Anak-anak, saat akhir pekan sering muncul acara televisi seperti yang ada dalam video awal tadi. Anak-anak pernah menyaksikannya juga kan? Pembawa acara mendeskripsikan tempat yang ia kunjungi. Kira-kira apa ya tujuan pembawa acara tersebut menggunakan kalimat deskripsi? Yuk kita cari tahu. Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggambarkan atau melukiskan. Teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan. Agar para pembaca mendapat kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Oleh karena itu, dengan membaca teks deskripsi, pembaca dibuat seakan-akan melihat, mendengar, merasakan, bahkan terlibat langsung dalam peristiwa yang diuraikan oleh penulis. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan atau persepsinya kepada pembaca dengan semua perincian terhadap hal yang dideskripsikan. Dengan kata lain, melalui teks deskripsi, penulis berusaha menciptakan kesan pada panca indera pembaca melalui imajinasi serta pendeskripsiannya. Dengan penjelasan tadi, tujuan teks deskripsi menjadi jelas ya anak-anak, yaitu agar orang yang membaca teks seolah-olah sedang merasakan langsung hal yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Setelah anak-anak menonton video ini dan belajar tentang pengertian teks deskripsi, pertanyaan ibu sudah terjawabkan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi tentang gambaran sesuatu, dan teks ini bertujuan agar pembaca dapat membayangkan hal yang dideskripsikan penulisnya. Sudah jelas ya anak-anak? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Anak-anak, ada dua jenis ciri teks deskripsi yang akan kita bahas. Yang pertama, membahas ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan objek, tujuan, dan isinya. Tentunya agar kalian dapat memahami ciri-ciri teks deskripsi jenis ini, kalian harus menyimak video ini sampai selesai ya. Yuk kita mulai belajar! Tekst deskripsi Tekst deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif, atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Dengan kata lain, teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekongkrit mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan. Sehingga, pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami hal yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Pendeskripsian suatu objek tertentu berbeda dengan objek lainnya. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Jiri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Misalnya, teks yang berjudul Manisnya Kucingku atau Ayahku Kebanggaanku. Maka pada isi teks akan digambarkan objek tersebut. Pada bagian judulah tergambar tujuan pada suatu teks deskripsi. Hal yang dibicarakan khusus kucing manis yang memungkinkan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian pula pada teks yang berjudul Ayahku Kebanggaanku. Maka akan dideskripsikan bahwa objek tersebut memiliki tanggapan khusus yang sesuai dengan pendapat penulis tentang sosok ayah yang bisa saja berbeda dengan ayah-ayah pada umumnya. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Misalnya, saat menggambarkan wisata yang indah, maka pemaparan teks akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Atau saat menggambarkan ibu yang baik, akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Nah, dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Contohnya, warna. Dikhususkan pada kata merah, biru, atau kuning. Isi teks deskripsi bersifat personal, dengan kandungan emosi, sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, seperti ini. Setelah menyimak penjelasan di video ini sampai selesai, ibu yakin? Sekarang tentunya kalian telah paham ya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks deskripsi. Secara umum, paragraf deskripsi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu paragraf deskripsi spasial, paragraf deskripsi objektif, dan paragraf deskripsi subjektif. Seperti apa pengertian jenis-jenis paragraf ini? Dan bagaimana contohnya? Yuk, kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, ada paragraf deskripsi spasial. Paragraf ini dibuat berdasarkan ruang dan waktu. Artinya, dalam paragraf ini, kalian bisa menjelaskan suatu ruangan dari berbagai penjuru. Luar, dalam, atas, atau bawah. Kalian bisa memberikan penjelasan tentang keadaan ruangan. Apakah gelap, terang, bersih, rapi, kotor, dan sebagainya. Selain keadaan ruangan, kalian bisa menggambarkan apa saja yang ada di ruangan tersebut. Mulai dari jenis-jenis benda di dalam ruangan itu hingga tata letaknya. Kalian harus bisa menjelaskan ruangan dan isinya tersebut dengan spesifik sehingga pembaca merasa seolah-olah mereka tahu dan kenal isi ruangan tersebut. Atau merasa ikut hadir dalam ruangan tersebut. Ini adalah contoh paragraf deskripsi spasial. Kedua, paragraf deskripsi objektif. Sesuai dengan kata objektif, paragraf deskripsi objektif ini merupakan teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Seperti ini catatnya. Ketiga, ada paragraf deskripsi subjektif di anak-anak. Nah, kalau yang satu ini merupakan kebalikan dari paragraf deskripsi objektif nih anak-anak. Paragraf deskripsi subjektif ini justru mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis secara subjektif. Dengan kata lain, penulis sangat boleh untuk menulis pendapat atau opini pribadinya dalam menjelaskan sesuatu. Contoh paragraf deskripsi subjektif adalah seperti ini. Anak-anak, setelah menyenangkan penjelasan ibu tentang jenis-jenis paragraf deskripsi tadi, ibu yakin kalian sudah paham ya sekarang? Secara umum terdapat tiga jenis teks deskripsi, yaitu teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Anak-anak, jika ditinjau dari bentuknya, jenis teks deskripsi itu ada dua ya. Yang pertama adalah teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu. Dan yang kedua, ada teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Agar anak-anak lebih paham, ibu akan menjelaskan perbedaan keduanya. Yuk, kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, ibu akan jelaskan jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks. Kira-kira, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi yang berdiri sendiri itu? Artinya, teks tersebut merupakan teks yang berdiri sendiri sebagai teks deskripsi. Misalnya, kalian membayangkan salah satu teman sekelas kalian secara fisik. Kemudian, kalian mendeskripsikan teman kalian tersebut secara tertulis. Tulisan tersebut menggambarkan tinggi badan, bagaimana bentuk mata, sipit atau lebar, dan lain sebagainya. Nah, karena teks tersebut berdiri sendiri dan berbentuk teks deskripsi, itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi yang berdiri sendiri. Lain lagi, jika kemudian kalian menemukan informasi paragraf deskripsi di dalam sebuah novel, cerpen, dan lain sebagainya. Seperti novel, cerpen, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lainnya. Nah, sekarang tentunya anak-anak telah pahamkan perbedaan kedua jenis teks ini. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya, dalam sebuah tulisan tersebut seluruhnya merupakan teks deskripsi. Sedangkan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lainnya, artinya teks atau paragraf deskripsi tersebut berada dalam teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain sebagainya. Anak-anak sudah paham ya? Yuk kita lanjutkan. Anak-anak, setiap teks pastilah memiliki struktur yang membedakan dengan teks lainnya. Teks deskripsi sendiri memiliki struktur yang terdiri dari tiga bagian, yaitu identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, penutup, berupa simpulan, atau kesan. Yuk kita bahas ketiga bagian struktur teks ini. Bagian pertama, struktur teks deskripsi adalah identifikasi atau gambaran umum. Umumnya pada bagian ini berisi tentang objek, lokasi objek, sejarah lahirnya, serta gambaran umum, serta gambaran umum suatu objek yang dideskripsikan. Bagian kedua, ada struktur teks deskripsi disebut sebagai deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek dan diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi perincian bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi tentang apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Deskripsi bagian juga dapat dikembangkan dengan cara-cara berikut. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian-bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal komentasan, puncak adegan mulai meluruh dan penutup. Deskripsi bagian berupa pemfokusan berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Bagian ketiga, sebuah struktur teks deskripsi adalah penutup. Karena bagian ini merupakan bagian terakhir teks, maka bagian ini berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan tadi. Baik anak-anak, dengan pembahasan ibu tadi tentunya kalian telah memahami bahwa struktur yang terdiri dari tiga bagian, yaitu identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup yang berisi simpulan atau kesan. Nah, baik anak-anak, dengan berakhirnya materi tadi maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan tetap semangat untuk belajar di hari-hari esok. Baik anak-anak, itulah yang ibu sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video ibu selanjutnya. Dadah!